Bahan yang aku perlukan untuk memasak spaghetti carbonara Yang pasti ini adalah spaghetti Disini aku pakai topping ayam Dan juga daging giling Oh no no Kalian mau bikin carbonara apa bakso? Halo cumi-cumi Hari ini gue mau kasih kalian Resep spaghetti carbonara yang otentik Dan pastinya gak pakai daging giling Bahannya mudah banget Yaitu cuma butuh 2 kuning telur Parmigiano Sama panceta Yang seharusnya pakai guanciale Guanciale itu lemak dari pipi babi Tapi gue pakai dari panceta Dari perut babi Sama aja enaknya Cuma lebih bagus lemak dari pipi Dan pastinya Jangan pakai daging giling Ini bahan-bahannya Dua kuning telur Parmigiano Panceta Dan spaghetti Pertama-tama kita rebus dulu air di panci Dan masukkan garam secukupnya Siapkan spaghetti-nya Lalu ditimbang Jangan lupa masaknya berapa lama Ini pancetanya kita potong-potong dulu Jangan semuanya dipotong ya Beberapa aja Gue waktu itu pakai Empat atau lima potongan Ya ini pisaunya Rada kurang tajam Lalu setelah dipotong-potong Nah pinggirannya itu Itu kan masih ada bagian yang keras Kita potong lagi Karena kalau dimakan Gak enak Keras-keras gitu Lalu panaskan wajannya Dan langsung Masukin Potongan pancetanya Tanpa olive oil lagi Jadi gak perlu pakai minyak Kita menggunakan Lemak dari panceta itu sendiri Selagi memasak pancetanya Kita bisa memarut Parmijano-nya Sebanyak kalian suka Jadi bebas Nah ini ya Kejunya Jangan diganti Harus pakai Parmijano Atau parmesan Jangan pakai Keju cedar Karena di Italia itu Gak Gak laku Keju cedar Yang laku tuh Ini Keju cedar Buat apa ya Iya buat orang Indonesia Doang kali Nah ini Pokoknya sampai banyak Banyak banget Biar dia lebih creamy Tergantung Kalau kalian yang mau Lebih creamy Kasih lebih banyak lagi Jangan pakai Cream Atau heavy cream itu Itu salah Karena itu mengandung susu Sedangkan ini adalah Ini juga dari susu Tapi sudah Stajonato Stajonato itu Sudah di Apa ya Dimusimkan Dimusimkan di Di perm Di gua Jadi Dia Kayak apa sih Makanan yang sudah Kayak Terfermentasi Jadi Jadi Lactosio nya itu Jadi Lactosnya itu Sudah gak ada Gitu Oke Bisa dimengerti Paham Jangan pakai Cedar Jangan pakai Keju yang lain Hanya parmigiano Atau pecorino Romano Tapi lebih enak Permesan Dan Parmesan yang Lebih enak lagi Kalau yang masih Bentuknya seperti ini Kalau Permesan yang Sudah di Parut Rasanya Juga enak Cuma Pasti lebih enak Yang fresh Dari Yang utuh Ini Gitu ya Kira-kira seperti ini Terus Kita Kocok Ini kita kocok Oke Kita kocok Nah Kayak gini Gak apa-apa Nanti akan Kita tambahkan Dengan Air pasta Air rebusan pasta Nah Nanti dia akan Lebih Menjadi lebih Creamy Dan Pastinya Carbonara nya Gak bikin Enak Oke Nah Kita aduk-aduk dulu Sampai kayak begini Ini resep Gue Pernah lihat Di salah satu Instagramnya orang Italia Ini adalah resep yang asli Otentik Gak pake bawang putih Gak pake heavy cream Dan ini adalah Pancetta Pake api Api gede aja ya Biar cepet Atau sedang Api Sedang Besar Ini wanginya aja Udah Hmm Yum Yum Kemana-mana Kecium gak Sampai sana Yang non muslim Bisa pake apa ya Kalian bisa pake Daging bacon Sapi Juga bisa Asal jangan daging giling dah Kalian mau bikin Carbonara apa bakso Atau Ayam Ayam yang dibikin Kayak bacon-bacon gitu Pokoknya yang daging Yang Kayak mirip-mirip Babi gitu lah Tapi cuma yang versi Halalnya Oke Lemaknya mereka tuh Jadi mencair Jadi gak perlu Pake minyak lagi Harus semuanya Alami Jadi makin Gimana ya Makin enek Kalau misalnya dikasihin Minyak olive oil lagi Jadi gak perlu Minyak olive oil lagi Karena kita pake Lemak dari sini Sedangkan Kalau buat yang Kalian yang muslim Baru boleh Karena kan Kalau daging sapi Daging ayam Itu Gak Gak ada Apa Sedikit lemaknya Jadi bisa kalian pake Olive oil Kalau udah seperti ini Jangan terlalu kering Ini gue kayaknya Agak kekeringan Ya Sedikit kekeringan Sebenernya mereka itu Panceta itu Udah agak Mateng Karena Sudah di Apa ya bahasanya ya Stajonato Jadi kita matiin Apinya Sambil nunggu Air Rebusannya Ini dari tadi Belum mateng Belum mendidih Harus mendidih Oke Baru cemplungin Pastanya Gak perlu pake minyak Gak perlu Katanya kan Biar kagak nempel Gak perlu Orang yang tali Gak pernah masukin minyak Ke situ Oke ini Air rebusannya Udah mendidih Banget Langsung Kita masukin Pastanya Gue pake 220 Untuk Dua orang Setengah Satunya buat anak gue Oke Jangan dipatahin Jangan dipatahin Langsung masukin aja Oke Itu sangat Tidak boleh Sangat Haram Hukumnya Matahin pasta Anggap aja Kalian bikin mie Mie goreng Nah Mie nya kan Mie telurnya Harus direbus tuh Coba kalian patah-patahin Kesel gak Kalo makannya Pendek-pendek Ya gak Sama aja Kayak orang Italia Makan pasta tuh Jangan Itu hukumnya Haram Dan Digir-digirin aja ya Piano-piano Pelan-pelan Oke Nah Lama-lama juga Mereka lembek sendiri Masuk sendiri Langsung Tutup lagi Kita masak Sesuai Aturannya Dia berapa menit Ini 9 menit ya Kita tunggu 9 menit Iya Sambil kita aduk-aduk Pastanya Biar gak lengket Antara satu sama yang lain Aduk-aduk aja Terus Kita ambil Satu Centong Satu sendok sayur gini Ke Adonan ini Yang tadi Keju parmijano Sama Kuning telur Dan langsung Diaduk-aduk Yang Biar gak Mereka menggumpal Oke Diaduk-aduk Yang cepet Nah Diaduk seperti ini Sampai Dia tercampur rata Biar gak Yang cepet Biar gak jadi telur Gak jadi telur Orang karik Nah gue Biasanya Kalau mau ngecek Pastanya udah pas Atau mateng Atau belum Kalau orang intami Biasanya al dente Dente itu artinya gigi Jadi pas Pas digigit gigi Jadi kalau misalnya Kita potek ini Mereka suka Yang masih ada Bagian tengahnya Itu putih Kalau gue Sukanya yang Mateng pas Matengnya pas Jadi Jangan sampai ada yang Jangan sampai ada yang Warna putihnya juga Gue gak suka Karena Kayak agak keras-keras Dikit Kita masukin lagi Masih ada yang putih Aduk-aduk lagi Terpoknya tergantung selera Karena maunya yang Mateng Atau yang agak Al dente Yang seperti yang tadi gue bilang Yang penting Jangan terlalu mateng Kalau terlalu mateng Lembeng Oke Ini adalah Waktu yang sangat Krusial Dia sudah matang Pas sesuai Selera gue Kematangannya Nah karena ini agak ribet Oke kita mulai Ini biarin aja Apinya tetap nyala Kita langsung pindahin Ke sini Ke wajan yang ada pancetanya Oke langsung Kalau udah Kita matiin Kita ganti disini ya Harusnya Harusnya kagak usah Dimatin aja itu kok Dimatiin Kita tumis-tumis sebentar Air pastanya Jangan langsung dibuang ya Makanya tadi Kagak gue Saring Langsung pake Sekolah pasta Jadi langsung Gue ambil gitu aja Pake capitan Nah oke kita mulai Ini adalah Masa-masa yang Krusial Harusnya cepet Biar gak jadi tempe Eh gak jadi tempe Bukan orak-arik Biar gak jadi telur orak-arik Oke Satu Dua Tiga Set Bye Langsung kita aduk-aduk Yang cepet Biar dia jadi Cream Crema Jangan sampai jadi Apinya dikecilin Nah Ini udah pasti Salmonellanya Virus salmonellanya Yang ada di telur itu Pastinya mati Tenang aja Udah jadi Yeay Tinggal aduk-aduk Hub hub Tambah sedikit Pepenero Sedikit aja Gak usah terlalu banyak Karena Di pancetannya tadi Udah ada Pepenero Atau lada hitam Oke Nah Kalian kalau misalnya Mau tambahin lebih Creamy lagi Bisa kasih Air pastanya Mau tambahin Kita pakai Sedikit aja Gak usah banyak Biar lebih Apa ya Licin Gitu Oke Oke sudah siap Kita tuang sekarang Ke piring Nah ini Set 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 Gimana Creamy kan Gak pakai heavy cream Udah creamy Ini pastinya Endang Bambang Burindang Sekarang gue akan Cobain Bon appetito Ini pancetannya Enak banget Ini orang itali Kalau misalnya suka Makanan enak banget Dibilangnya begini Delizioso Oke Cumi-cumi Segitu aja Jangan lupa Dicoba resepnya Pastinya Resep Authentic Carbonara Pastinya Resep yang Autentic Oke Cuma Sedikit bahannya Tapi enak banget Jangan lupa Kalian tag gue ya Di instagram Kalau kalian udah cobain Resep gue Oke Selamat makan Dan Ciao 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 Dada 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 I'm done on your video